Pertama, Pak Ustaz, kita tahu hukum Rashwa, kalau di sana seberang itu dipanggil dengan korupsi. Banyaklah istilah-istilah lain, under table, swap, Rashwa, mempunyai makna yang sama. Hukum berdosa itu kepada orang yang menerima Rashwa dan pemberi Rashwa saja ke? Atau termasuk yang lain lagi, yaitu sebagai orang tengah? Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Pertanyaannya, apakah mereka ketiga-tiganya kongsi dosa, mendapat dosa yang sama? Ustaz, jawab dulu. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Allah melaknat, Allah mengutuk orang yang menerima Rashwa, orang yang memberi Rashwa, dan orang yang menjadi perantaraan antara penerima dan pemberi. Pertanyaannya A, B, C. A menerima, B yang memberi. C ini orang tengah. Dia yang bawa duit daripada B, serahkan pada C. Ini namanya Raish. Rashi yang menerima Rashwa, Murtashi yang memberi Raish in between. Rasulullah SAW ancam mereka dengan laknatullah. Laknatullah ini maknanya Allah laknat, Allah kutuk ketiga-tiga manusia tersebut. Dalam ilmu usul, sesuatu itu haram dan dosa besar tak semestinya disebut haram. Sebagai mana firman Allah, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Confirm, riba itu haram. Diharamkan ke atasmu. Makan bangkai darah dan daging khinsir. Clear, hurrimat. Tapi sesuatu dihukumkan haram dan dosa besar. Kadang-kadang dengan menggunakan istilah yang lain. Tidak masuk syurga. Orang yang memutuskan silaturrahim. Tak ada kata haram pun. Tapi itu membawa makna dosa besar. Tidak halal, tidak berteguran antara Muslim dengan Muslim lain lebih dari tiga hari. Juga haram. Satu lagi. Bila menggunakan istilah laknat. Allah melaknat, Allah mengutuk. Penerima rasuah, pemberi rasuah dan perantara. Bagaimana perantaraan Ustaz kena terima juga dosanya? Sebab dia termasuk ke dalam bab bertolong-tolongan dalam perkara dosa. Lihat ayat tiga dari surat Al-Ma'idah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara baik dan taqwa. Tolong dengan kirim YouTube ini kepada grup. Itu bertolong-tolong dalam perkara baik dan taqwa. Wa la ta'awanu alal ithmi wal'udwan. Jangan kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Bukankah rasuah itu dosa? Kita pula jadi orang tengah. Kongsi dosa. Sama-sama dapat laknat Allah. Dan dalam bahasa Arab, laknat maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah. Susah orang tersebut masuk syurga. Sebab syurga itu adalah rahmat. Sebagaimana firman Allah dalam hadis kursi. Ya ayatuhal jannah. Anti rahmati. Wahai syurga, kata Allah. Engkau adalah rahmat. Syurga itu rahmat. Orangnya rasuah. Dilaknat dan laknat maknanya dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillahi middalik. Pak Ustaz, penagih rokok. Penagih arak. Jika tak dapat, fikirannya kacau. Sehingga dia minum, sehingga dia merokok. Ustaz pun tak tahu apa pertanyaannya ini. Bila perokok yang tegar, kaki botol, peminum arak. Bila tak dapat rokok dan tak dapat arak. Arak, fikirannya kacau. Sebenarnya peranan dua benda itu memang mengacaukan fikiran. Betul tak dengan minum arak, sebab orang akhirnya menjadi tak dapat berfikir dengan waras. Itu maknanya mereka sedang mabuk. Mabuk itu haram. Begitu juga merokok. Walaupun ada perbezaan pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi kalau dah sampai, tak dapat rokok, fikiran kacau, itu dah sampai kepada haram. Jangan-jangan ingin salah supaya khusyuk, fikiran tak kacau, merokok dulu. Salah-salah. Padahal rokok mengeluarkan bau yang busuk. Dan malaikat sangat benci dengan bau yang busuk. Rasulullah SAW setiap akan salat pakai minyak wangi dulu. Minyak haram dulu. Ini kan kadang-kadang rokok. Kalau kita sujud dengan perokok, kadang-kadang selain daripada bau mulutnya, kadang-kadang jatuh rokok dari sakunya, dari kocik. Kadang-kadang dalam keadaan malu diletaknya rokok di bawah sejadah. Itu perbuatan yang tidak elok. Dan dilarang oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Para dokter sepakat mengatakan, Arak ke, dadah ke, rokok ke, semuanya dapat mengganggu kesehatan. Allahuakbar. Ustaz, apa hukum kahwin? Hadirin dan hadirah. Hukum kahwin ini ada berbagai-bagai. Dia boleh jadi wajib apabila dia mampu. Jika tidak kahwin, dia berzina. Lain halnya orang yang tidak mampu. Hukum kahwin itu hukumnya wajib. Hukum kahwin itu hukumnya wajib. Untuk siapa Pak Ustaz? Untuk orang yang ada kemampuan, yang jika dia tidak kahwin, dia berzina. Lain halnya orang yang tidak mampu. Jadi pertama wajib. Bagi orang yang mampu menyara istrinya seberapa yang boleh. Dan dia takut dan bimbang. Kalau dia tidak kahwin, dia akan memuaskan nafsu seksnya dengan wanita-wanita jahat. Cukup dipanggil saja. Wanita jahat datang. Kan itu namanya berzina. Yang kedua makro. Maaf. Yang kedua sunnah. Bagi orang yang mampu untuk kahwin. Pada masa yang sama, dia dapat menahan nafsunya. Lebih-lebih lagi, kalau dia dapati dirinya, tidak dapat memberi nafkah batin kepada pasangannya. daripada mengecewakan orang lain. Tapi andai kata dia mampu. Dia dapat menahan nafsunya. Dapat menahan nafsunya. Namun demikian. Dia kahwin juga. Itu sunnah. Apalagi kalau dia menginginkan punya zuriat. Keturunan sunnah hukumnya. Dia mampu. Pada masa yang sama, dia dapat menahan. Taklah melakukan perbuatan keji. Zina. Tapi dia kahwin juga. Sunnah. Ini terbaik. Yang ketiga haram. Apabila dia kahwin semata-mata untuk membalas dendam. Dia pernah menyatakan keinginannya terhadap wanita tersebut. Tetapi dia dicaci di khalayak ramai. Dimalukan di khalayak ramai. Taruhlah wanita tersebut. Kawin dengan lelaki lain. Lalu dia pergi ke tukang-tukang sihir bomo-bomo. Supaya mengiringkan sihir pembenci. Yang akhirnya terjadilah cerai berai. Setelah itu, dia pun ingin kawin dengan wanita tersebut. Tujuannya semata-mata tidak balas dendam. Karena dulu pernah dimalukan di khalayak ramai. Perkawinan macam itu haram hukumnya. Nah, hukum yang keempat adalah makruh. Anda kata kita tidak punya kemampuan. Kita tidak ada kemampuan untuk menyara pasangan. Namun demikian, kita tidak kawin juga. Kita tidak kawin juga. Itu hukumnya makruh. Boleh perkawinannya sah. Barangkali inilah yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadith. Apa kata Nabi? Barang siapa yang tidak mampu untuk kawin, karena ketiadaan biaya, maka hendaklah dia berpuasa sunat. Sebab puasa dapat menghalang dia dari perbuatan keji. Barang siapa yang tidak mampu untuk kawin, tak mampu dengan makna tidak ada biaya. Bila dah kawin, mestilah isteri itu disara. Sekarang tak ada. Nabi suruh supaya dia banyak berpuasa. Tapi apabila dia kawin juga dengan berbagai-bagai cara, boleh perkawinannya sah. Cuma makruh. Kerana tak dapat menyara dengan sempurna. Wallahu'alam. Itu terhadap hukum perkahwinan. Ada pun laki-laki yang sudah mempunyai isteri, lalu ingin menambah isteri yang lain, atas sebab-sebab tertentu. Ingin berpoligami. Dia juga tertakluk dengan hukum yang sama. Dia punya isteri, tapi suka berpergian, overseas. Berbulan-bulan, berbulan-bulan. Sehingga dia tak dapat menahan nafsunya. Bimbang. Terjadi perbuatan keji menimpanya. Zina. Lalu dia kawin dengan wanita lain. Semua kita tahu, hukum poligami andalah dibolehkan. Asalkan dia dapat berlaku adil. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz. Jika suami marah kepada istri yang ingkar. Lalu keluar dari mulut suami. Kita berpisah. Kita berpisah. Dan tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri. Keluar kata-kata ini dari suami kepada istri. Atas sebab-sebab tertentu. Kita pisah. Mula hari ini, tak ada lagi hubungan kita antara suami istri. Pertanyaan. Apakah ucapan itu jatuh talak Pak Ustaz? Sudah berlalu lima tahun. Kupul ini tidak berhubungan zahir batin. Allahu Akbar. Tadirinan hadirat. Ustaz ingin fokus terhadap ucapan suami itu. Dalam ilmu feka yang Ustaz belajar. Dalak ada dua. Bila ditinjau dari sudut. Nyata atau kiasa. Talak ini, cerai ini, boleh dibahas dari beberapa sudut. Kalau talak itu boleh dirujuk, namanya talak rajai. Talak satu, talak dua. Ada talak yang tak boleh rujuk lagi. Itu namanya talak bain. Kita tidak bahas sebab itu. Yang kita bahas ucapan talak itu, jatuh ke atau tak jatuh? Dari sudut itu, talak dibagi kepada dua. Ada namanya talak sareh. Yang kedua, talak kinaya. Talak sareh maknanya talak yang nyata. Bila menggunakan perkataan talak. Atau terjemahan yang serupa dengan makna talak. Bahasa Melayu, umpamanya pisah. Bahasa Melayu juga membawa makna cerai. English. Mungkin seingat Ustaz, divorce. Begitu juga bahasa China, bahasa India. Andai kata terjemahan dari talak. Maka jatuhlah talak. Sebab itu namanya talak sareh. Talak yang jelas, talak yang nyata. Dengan ucapan itu, otomatik jatuh. Walaupun tidak niat. Cerai. Tapi bila dah keluar kata cerai, pisah, talak, jatuh. Jatuh. Sama ada dalam keadaan biasa atau dalam keadaan marah. Tetap jatuh. Jenis talak yang kedua, kinaya. Iaitu talak yang mengandung makna kiasan. Suami yang marah pada isteri. Atas sebab-sebab tertentu. Baliklah kamu ke rumah bapakmu. Suruh balik. Lalu isteri pun bungkus pakaian balik. Talak macam itu namanya talak kinaya. Talak kinaya memerlukan kepada niat. Andai kata suami menyebut baliklah kamu, berambuslah kamu dari rumahku. Baliklah ke rumah keluargamu bila diikuti dengan niat talak, niat cerai, jatuh cerai. Tetapi bila dia tidak niat cerai atau talak, tak jatuh. Itu namanya talak kinaya. Berbeza dengan yang pertama, aku ceraikan kamu. Kita pisah sebagai suami istri. Tak ada lagi hubungan suami istri sejak hari ini. Kita cerai. Mengeluarkan kata cerai, pisah, talak. Tak perlu kepada niat. Oleh sebab itu terhadap couple yang sudah lima tahun berlalu. Sampai kini tidak ada hubungan zahir dan batin. Jangan teruskan. Perlu buat penyelesaian. Segera. Kasihan istri. Awak bolehlah kahwin lagi dua ke tiga ke istri. Andai kata itu masih lagi ada ikatan perkahwinan. Dia tidak boleh kahwin dengan mana-mana lelaki. Nasihat ustaz, segera pergi ke pejabat kabdi. Minta pandangan mereka. Dan fatwa mereka boleh diambil kira. Timbul pertanyaan. Pak Ustaz, saya telah diusir begitu. Saya tidak tahu suami saya punya niat cerai ke atau tidak. Ya. Kalau itu pertanyaannya kata ulama Fekah. Kamu, hey isteri atau keluarga isteri perlu tanya kepada suami. Awak ada niatkah ketika menyuruh anak saya balik ke rumah saya? Baliklah kamu ke rumah ibu bapakmu. Si bapak atau si ibu tanya kepada suami. Ada niat cerai atau tidak? Kalau dia katakan tidak ada niat cerai, maknanya tak jatuh. Kalau dia niat cerai, maknanya jatuh. Itu timbul pertanyaan. Pak Ustaz, kata siapa yang perlu dipegang dalam hal ini? Jawabnya, kata suami. Sebab yang punya hak mencerai hanya milik suami. Apakah dia cakap betulkah dia bohong? Itu dia tanggung. Si istri tak berdosa. Mudah-mudahan pencerahan. Serta tanya jawab pada pagi ini dapat menolong, memberi pengetahuan. Sehingga kita tidak jadi orang yang ragu-ragu. Karena kita ada ilmu dan yakin. Kita akhiri dengan...